Halo Sobat BP, negara anak bandwa India menjadi salah satu negara yang punya tunggal putra kelas wakil hingga saat ini. Salah satunya adalah Kidan Bisrikan yang pernah menjadi ranking 1 2018 silam. Makanya, saat India bertemu wakil Indonesia Anthony Ginting, tak heran kalau duel seru yang dihiasi drama pastinya akan mewarnai pertandingan. Kalau nggak percaya, lihat aja momennya berikut. Tonton hingga akhir ya, agar tak penasaran. Drama dimulai ketika Pranoy mencapai game point lebih dulu di round 16 Oling Land Open 2023. Tak ingin menyerah begitu saja, Ginting mampu mencetak 5 poin beruntun dan membalikkan keadaan. Di game kedua, Ginting yang tertinggal 5 angka kembali mencoba peruntungannya. Lewat smash silang keras, Pome dan Kings 9 Dunia ini dipaksa tersungkur di lapangan. Di penghujung game ketiga, Pranoy dibuat frustasi. Bagaimana tidak, serangan bertubi-tubi yang ia lepaskan mentel dengan mudah di tangan Ginting. Dan hebatnya, hanya dengan sekali serangan, Ginting mampu merebut poin dengan mudah lewat dropshot mematikan. Selanjutnya, kita ke semifinal Series Open 2022. Baru aja laga dimulai, Ginting langsung pamer skill tipuan. Tetanggung-tanggung, Pranoy nyaris dibuat engcok karena posisi badannya yang terlanjur bergerak ke sisi kanan. Post-game interval game kedua, kedua poin saling berbalas tipuan. Tapi sebagai badminton lover sejati, tentunya udah pada tau dong siapa pemenangnya. Coba deh pastikan, apa tebakan kalian benar? Benar nggak? Mana ini suaranya yang nebak Ginting? Meski langsung kalah di round 32 Denmark Open 2022, aksi Ginting dengan tipuan khasnya tetap wajib diberi apresiasi di laga ini. Bayangkan, jagoan muda India ini sampai dua kali terperdaya oleh tipuan lob tunggal putra nomor 1 Indonesia ini. Pertama di poin 18-8 game kedua. Dan yang kedua di momen match point. Saking ketipunya jagoan muda India ini, ia sampai tak punya waktu untuk memberikan antisipasi. Laga lain yang mempertemukan keduanya adalah final Thomas Cup 2022. Baru saja laga dimulai, Ginting langsung memanaskan suasana ketika smes kerasnya membuat lawan ketakutan hingga tak sadar menjatuhkan diri di lapangan. Di penghujung laga, Ginting kembali berulah. Power jump smash silang yang ia lepaskan kembali memaksasen melakukan diving. Belum juga bangkit lagi, netting manja Ginting sukses mencetak poin dengan indah. Brilliant! Treko majil yang takjub melihat momen ini. Brilliant! Wakil India selanjutnya adalah sang legenda Kidami Serikan. Karena usia yang sudah kepala tiga, tak mengherankan kalau silver medalis kejuaraan dunia 2021 ini tak mampu mengimbangi permainan cepat yang ditunjukkan wakil Indonesia. Buktinya, ia kalah mudah straight game 18-21-15-21. Salah satu momen terbaik di laga ini terjadi di poin 15-9, game kedua. Dengan kemampuan membaca pergerakan lawan, hentakan forehand Ginting mencetak poin lewati poin indah di depan mata sang lawan. Meski sempat memangkas jarak lewat torehan beberapa poin beruntun, diving safe Ginting di akhir laga memaksa Kidami melakukan kesalahan. Yang berbuat tiket final untuk Indonesia. Sebagai penutup, ada tipon mematikan Ginting yang gak berusaha. Boleh kalian lewatkan, momen epik ini terjadi di round 16 kejuaraan dunia 2019. Belum juga panas-panas amat, Syai udah nyaris cederah karena salah langkah saat dikibulin Ginting dengan tipuan lopnya. Coba deh perhatikan, mulut wakil India yang mangap melihat kok melewati kepalanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.